Terima kasih. Sekarang ini yang saya tahu sebagai pemimpin apa yang perlu kita konsentrasi memang sekarang itu adalah create culture. Jadi create community and culture. Itu dua hal yang sekarang dalam diri saya cuma itu yang saya pikirkan. Bagaimana kita bisa punya komunitas yang betul-betul membawa kultur kerajaan. Betul-betul membawa kultur yang Tuhan mau. Dan itu terus menjadi kalau orang bilang itu menjadi keinginan. Dan menurut saya saya mulai lebih suka mulai dari yang kecil-kecil ulang kembali lagi untuk start hal-hal yang memang fundamental. Saya ingin membahas tentang beberapa hal di crossover ini. Jadi kita memilih tema crossover karena betul-betul kalau saudara memperhatikan keadaan sekarang ini, ini akan terjadi perubahan yang sangat besar. Believe you me. Kita sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Kalau saudara gak sadar hal tersebut, tolong gini dulu pipi saudara ditampar-tampar sedikit. Karena mungkin saudara ada di planet lain kalau saudara berpikir bahwa saudara sekarang ini sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Dan saya harus jujur mengatakan kepada saudara bahwa kondisi saya sekarang ini selama saya tetap mengerjakan banyak kegiatan tetapi in my spirit seperti saya lagi ada hibernate. Lagi seperti dalam kepompong tau gak lagi menunggu sesuatu dan terus-terus menerus dan sebagai salah seorang hamba Tuhan yang ada di garam di Melbourne ini, saya punya pemikiran saya bersalah kalau saya tidak mempersiapkan umat Tuhan untuk masuk kepada perubahan yang bakal datang nanti. Dan saya mesti mempersiapkannya dan apa-apa tadi yang disampaikan oleh kedua leaders kita tadi sebelumnya Pak Arifin dan kemudian Pak Sejafri, kita betul-betul melihat bahwa kita sedang dipersiapkan dengan hal-hal esensi untuk berpindah kepada masuk kepada hal di depan yang orang selalu menggunakan bahasa ini. Either you like it or not, landscape ya, new landscape di depan kita. Kita perlu mempersiapkan hal tersebut, kita sedang berpindah. Nah tentu kita tahu bahwa untuk masuk kepada hal-hal tersebut kita harus mempersiapkan hal yang esensi. Karena kemungkinan yang aksesoris yang kita bawa dari sini gak bisa masuk ke seberang sana lagi. Hanya yang esensi ada yang bisa pindah ke sana. Kalau bahasa saya adalah kita sedang ada dalam goncangan yang besar sekarang supaya yang dapat tergoncang sekarang itu tergoncang. Yang tinggal adalah yang tidak tergoncang. Nah sebaiknya kita berpegang pada apa yang tidak tergoncang untuk melewati semuanya ke seberang. Supaya yang tergoncang semuanya itu tertinggal sekarang ini. Supaya waktu kita masuk kepada the new season, kita ada di seberang. Kita memulai sesuatu yang baru yang Tuhan inginkan. We are ready. Ready to start over again. Bahasa start over again bukan berarti sudah akan ulang lagi hal yang sama, udah enggak. Nah itu yang menurut saya adalah kita membutuhkan pemimpin yang mengerti betul membuat difference mana yang esensial, mana yang aksesoris, mana yang esensial, mana yang cuma sensasional. Kita harus lihat hal tersebut. Nah pemimpin-pemimpin masa kini harusnya itu dilahirkan pada situasi sekarang untuk betul-betul membawa umat Tuhan pada perbedaan itu. Nah luar biasa Pak Arifin bahasi itu tadi Pastor Jeffrey juga membahas tentang Joshua. Dan di garam ini kayaknya sudah 4 minggu ini saya khotbah Joshua terus untuk mempersiapkan umat Tuhan untuk melewati semuanya ini. Benar ada beberapa kata tadi saya highlight ya dari apa yang Pak Arifin bilang. Oke waktu Tuhan berkata pertama buat Joshua, hey Musa sudah mati. Sekarang kamu bangkit. Pak Arifin cuma bilang sepotong kata aja. Pak Arifin berkata begitu tadi, sudah gak usah pakai caranya Musa lagi. Sekarang caramu kira-kira gitu. Wow, itu kata mengujudkan sekali buat saya. Tapi ada yang nanya, oh tapi gimana kalau harus ikut mentor dan seterusnya. Ya prinsipnya memang benar. Karena, maaf saya pakai bahasa ini. Apa yang Musa bawa pada perjalanannya Musa akan berbeda waktu Joshua pimpin. Ya nanti masuk akan berbeda lagi. Nah ini yang dimaksud dengan kita perlu menjaga kontinuitas dari, iman dari pengharapan dan kasih kita untuk terus bertahan pada prinsip yang tidak tergoncangkan. Nah saya mempercayai prinsip yang tidak tergoncangkan itu adalah prinsip-prinsip kerajaan tentunya. Karena, kalau baca di Ibrani 12, karena kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi, yang tidak tergoncangkan adalah prinsip-prinsip kerajaan. Embrace that one. Ulang lagi, kita kembali lagi untuk menemukan prinsip-prinsip kerajaan. Yang kemudian Tuhan mau kita bawa di dalam kehidupan kita. Karena itu yang akan membuat kita lewat. Nah, ada beberapa hal yang bagus. Ada beberapa hal yang hebat. Ada beberapa hal yang ekstravagansa. Nah, ada beberapa hal yang powerful yang ada di zaman Musa. Tapi Tuhan berkata, Musa sudah mati. Sekarang kamu pimpin mereka yang nyebrang kesebrang. Itu kata di Joshua 1 ayatnya yang ketiga. Sudah boleh baca ayat tersebutnya ayat 2 dan 3. Nah, banyak kan yang hebat di masanya Musa. Mau ngomong powerful. Udah. Di zaman Musa powerful. Udah gak ada sekelompok manusia yang mengalami mujisat secara rutin selama 40 tahun. Gak ada, ini saya punya bahasa ini. Gak ada sekelompok manusia yang selama 40 tahun punya chances encounter with God every day. Lewat tiang awan dan tiang api. Gak ada kelompok manusia yang tiap pagi bangun pagi itu dihujani dengan mana buat mereka makan. And that happens for 40 years. Bukan cuma, bukan cuma 3 minggu pak. Bukan cuma 2 hari pak. 40 years. Tapi pelajari Alkitab. Begitu Joshua pegang, pegang kemimpinan changing. Berubah drastis. Tiang awan dan tiang api gak nongol lagi. Mana gak turun dari sorga lagi. Gak lagi. Sekarang mereka mesti terbiasa untuk new things. Hal yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Dan kemudian, tadi Pak Rifin jelaskan bagaimana sampai waktu mereka menyebrang sungai Yordan. Begitu selesai mereka menyebrang sungai Yordan. Semuanya berhenti. Gak ada tiang awan, tiang api. Gak ada mana turun dari langit. Jadi mau makan apa mereka? Kerja sendiri. Itu jelas. Ada hal yang mereka harus berupaya sendiri. Sekarang Tuhan berkata, enough. For 40 years I fit you. Now you fit yourself by my principle. Sekiranya kita begitu. Cukup. Jadi yakin banget saya. Dalam, dalam, dalam apa, switching ke depan ini. Shifting kita ke depan. Penyebrangan kita ke depan nanti akan ada banyak perubahan-perubahan. Tapi yang jelas itu, hal-hal yang kita perlu pertahankan. Yang tadi Pastor Jeffrey bilang, value-value kita yang muncul dari identitas kita di dalam Tuhan. Yang menghasilkan value, power, change, culture. Itu, itu kita akan bawa ke seberang sana. Ya kan? Tapi ada beberapa hal yang kita perlu tinggalkan. Nah, izinkan saya di dalam pembahasan ini. Ini, ingin membahas dengan saudara hal-hal ke depan. Sekali lagi, saya harus katakan. Kita gak tahu apa yang bakal terjadi di depan. Crossing this pandemic time. Kita gak tahu. Saya sejujurnya gak tahu. Karena sejujurnya what happened to me right now. I didn't see this coming. I didn't see this coming. Saya gak pernah lihat diri saya itu. Nongkrong dalam rumah saya untuk 18 bulan. Never thought that way. Belum pernah. Saya bahkan bilang pada istri saya. Ini kali terlama ya. Selama kita menikah, kita tiap hari sama-sama. Ini kali terlama. Itu bayangkan. Selama kita menikah 25 tahun. This is the longest time. Dimana bangun dia. Semuanya dia. Makan dia. Tidur dia. Semuanya dia. Maksudnya Ina. Cuma dia aja. Gak ada yang lain. Ini sudah, udah, udah lakuan. 17, 18 months already. Itu belum pernah. I didn't see this coming. I didn't see this coming. Saya gak lihat. Kemudian saya juga gak lihat banyak hal yang terjadi. Teman-teman saya. Orang yang paling sehat di kelompok kami. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Itu, itu, itu kagetnya. Kaget jelek banget buat kita. Ada orang kaget cuma mulutnya tebuka gitu kan. Draw job. Saya draw job. Saya gak lagi. Kagetnya itu sampai devastating. Itu kita kaget gitu. Kaget banget. Kenapa ya? Karena memang we didn't see this coming. Dan saya, saya kemudian mulai menghargai banget. Yesaya 43. Ayatnya yang ke-18 dan 19. Saya hargai banget ayat itu sekarang. Ketika dia bilang begini. Aku sedang melakukan sesuatu yang baru. Dulu saya pikir. Oh Tuhan buat sesuatu yang baru ya. Kita boleh lah. Yang lama kita bawa-bawa. Ini kayaknya enggak deh. Karena you didn't see this coming. Yang tadi Pak Arifin bilang. Quote yang dikatakan. Joshua di Joshua 3. Ayat 6 dan 7 yang berkata. Hey. Jalan yang kamu lalui ini. Belum kamu lalui sebelumnya. Belum pernah. So kita perlu mempersiapkan. Diri kita. Kemimpinan model apa? Yang bakal kita bawa menyebrang. Kesebrang sana. Saya menawarkan adalah. Kepemimpinan yang tidak tergoncangkan tentunya. Kita harus kembali kepada. Pola kepemimpinan kerajaan. Nah. Saya tidak membahas kingdom theology disini. Pada sudara sama sekali tidak. Ini saya tidak bercerita tentang sekelompok orang yang meyakininya. Tidak. Saya sedang berbicara bahwa. Kingdom leadership ini punya pengertian begini. Pemimpin-pemimpin yang telah menjadikan Yesus raja secara mutlak dalam kehidupan mereka. Itu kata penting buat kita. Pemimpin-pemimpin yang telah menjadikan Yesus raja dalam kehidupan mereka. Ini hal yang penting. Ini hal yang penting. Oh maksudnya itu kan kita udah tau pak. Bahwa Yesus adalah raja. Tunggu. Sudara tau Yesus raja. Itu semua orang tau. Tapi menjadikan dia raja dalam kehidupanmu. Itu ternyata adalah hal yang tidak mudah. Sebab itu jelas. Kemimpinan yang menjadikan Kristus raja ini yang kita perlu kembali pelajari dengan baik. Daud bukanlah raja pertama di Israel. Tapi Daud menjadi raja contoh. Betul ya. Daud bukan raja yang pertama. Saul raja yang pertama. Tapi yang jadi raja contoh. Kalau kita pakai bahasa yang menjadi raja paradigm itu Daud. Jadi semua raja-raja itu diukurnya dengan Daud. Ya kan. Oh kalau dia setia seperti bapaknya Daud. Dia setia seperti bapaknya Daud. Atau dia jahat tidak seperti bapaknya Daud. So Daud jadi raja paradigm. Cuma karena simple aja. Bahasanya itu gini. Daud itu raja. Tapi Daud yang raja ini. Dia tahu dia dijadikan raja oleh Tuhan. Maka dia menjadikan Tuhan raja atas kehidupannya. Atas keputusan-keputusannya. Dia mengatakan bahwa saya adalah menjadi pelaksana dari kehendak raja. Makanya di dalam sejarah hidup Daud. Kata ini selalu muncul. Dan David menjadikan Tuhan. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan. Itu poin pertama tadi. Yang tadi Pak Arifin katakan buat kita. Kita harus bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang begitu rupa. Itu esensi Pak. Bertanyakan Tuhan adalah esensi kepemimpinan. Saya ulangi lagi. Bertanyakan pada Tuhan itu esensi kepemimpinan. Apalagi di saat-saat dimana. Kita gak tahu ke depan mau kayak apa. Kita gak tahu. Oh kita punya pandangan sih. Saya sejujurnya punya pandangan. Tapi saya gak akan berani katakan pada saudara. Karena seperti saya bilang. Yang terjadi barusan. I didn't see that coming. Gak. Saya gak bisa katakan bahwa saya mengetahuinya. Gak. Karena Tuhan bilang. Apa yang kamu bakal lalui ini. Kamu belum pernah lalui sebelumnya. Kamu gak tahu yang ada di depanmu. Makanya kata yang dia pakai. Biar yang ada di depanmu. Itu adalah tabut perjanjian. Nah ini yang saya mau katakan buat kita sekalian. Prinsipnya begini. Kita yang menjadikan Tuhan sebagai raja. Dalam kepemimpinan ini. Itu adalah. Itu kata yang saya ambil. Mereka selalu melihat pergerakan dari tabut perjanjian. Ingat sebelumnya. Mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Betul ya. Sekarang begitu Yosua memegang peranan. Tidak ada tiang awan dan tiang api. Sekarang tabut perjanjian. Oh tabut perjanjian ini sudah ada. Waktu Musa sudah ada tabut perjanjian. Tapi anehnya. Nanti di zaman Yosua. Bahwa dia teraktifasi sebagai. Dia teraktifasi sebagai. Yang memimpin. Yang menuntun. Tabut perjanjian kemudian menjadi sangat penting. Pada zaman Yosua. Di zaman Musa gak. Di zaman Musa. Musa yang putuskan. Dan mereka lihat. Mereka lihat apa. Tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api itu. Simbol atau gambaran yang luar biasa dari. Pemeliharaan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Dan juga perlindungan Tuhan. Sudah tahu. Tiang awan dan tiang api itu adalah perlindungan. Gurun itu suhunya bisa 60 derajat Celcius atau lebih. Kalau dia panas. Saya bisa bayangkan kalau gak ada tiang api. Bisa mati semua ini orang-orang di sini. Tapi ada tiang awan di situ. Untuk menghalangi panas terik di gurun. Tapi kalau malam suhu di gurun juga secara drastis bisa turun kira-kira 10 derajat di bawah 0. Jadi kemungkinan jarak yang sangat jauh bisa membuat tubuh seseorang menjadi rentan dan gampang sakit. Tapi Alkitab berkata ada tiang api yang menghangatkan mereka. Dan itu berlangsung for 40 years. Now it's not there anymore. Sekarang mereka harus melihat arah dari tabut perjanjian. Makanya Yusak bilang begini. Yosua bilang begini. Kasih jarak ya. Kasih jarak supaya kamu bisa mengikutinya. Kasih jarak supaya kamu bisa melihat. Artinya gini. Memperhatikan pergerakannya dengan saksama. Ambil penglihatan penuh tentang sesuatu. Saya harus katakan pada kita sekalian. Sudah saatnya leadership masa kini. Dengan teliti memperhatikan apa yang sedang kita hadapi. Dengan teliti memperhatikan jalan yang sedang kita lalui. Udah gak bisa main generic general saat sekarang ini. You need to be specific now. Untuk melihat tuntunan Tuhan yang sedang bergerak saat sekarang ini. Sebab dia bilang gini. Perhatikan yang ada di depan saudara. Perhatikan yang ada di depan saudara. Yang di depan saudara ini adalah tabut perjanjian. Nah tabut perjanjian itu adalah. Gambaran dari pemerintahan Tuhan. Gambaran dari hadirat Tuhan. Dan gambaran dari kemuliaan Tuhan. Sama lagi-lagi. Tabut perjanjian itu gambaran dari pemerintahan Tuhan. Hadirat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan. Itu. Itu yang sedang bergerak di depan mata kita. Bang Jo saya gak suka alegoris Bang Jo. Ya saya berupaya untuk tidak alegoris pada saudara. Tapi saya mau kasih tinggalkan prinsip ini. Bahwa sekali lagi. Kita harus mendasarkan kepimpinan kita. Pada kerajaan Allah. Yang itu tuh. Selalu senang bertanyakan Tuhan. Sebab yang menuntun kita nanti ke depan ini. Itu adalah tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian kan ada tiga. Ada tiga. Ada tiga benda di dalamnya kan. Yang pertama itu ada. Dua loh batu. Dua loh batu merupakan hukum-hukum Tuhan. Firman Tuhan. Pola tingkah laku. Semuanya diatur oleh firman Tuhan. Udah. Kita sebagai pemimpin harus kuat di dalam firman Tuhan. Kebenaran itu. Nilai-nilai kita harus dibangun kepada identitas kita. Dan kemudian kebenaran firman Tuhan yang menyatakan identitas kita. Identitas kita itu kan dari apa yang firman Tuhan katakan tentang siapa kita. Jadi kita harus membangun di dalam itu. Firman Tuhan yang solid. Sekarang saudara memang betul orang lebih muda belajar firman Tuhan. Saya percaya sekali sekarang teknologi mempermudah kita. Tapi saudara secara pribadi harus punya komitmen untuk belajar firman Tuhan. Secara pribadi untuk menemukan apa yang Tuhan inginkan. Sudah saatnya para pemimpin belajar. Belajar ulang. Salah satu kualitas yang saya mau katakan di musim yang baru nanti adalah kita para pemimpin harus punya kualitas untuk teredukasi ulang. Saya bilang kita ini perlu re-educate ourselves. Kita perlu re-edukasi diri kita terhadap generasi yang sedang kita layani. Kecenderungan generasi yang kita layani. Pola hidup milenial yang kita sedang layani. Kita perlu re-edukasi diri kita. Saya kira salah satu ciri dari kepemimpin yang akan ada di depan adalah these guys are learner. Mereka pembelajar-pembelajar yang hebat. Mereka gak merasa bahwa mereka tahu semuanya. Mereka tundukkan diri mereka untuk submit dan belajar. We need to re-educate ourselves to the new things yang sedang berlangsung. Pelajari, amati, pelajari, teliti, lihat lagi. Kita kemudian harus mengarah kepada hal tersebut. Nah saya yakin itu firman Tuhan yang perlu kita perhatikan sekali lagi. Gali kembali nuggets-nuggets. Saya senang tadi Pastor Jeffrey bilang dia udah baca Lukas 15 itu bisa jadi ribuan kali. Tapi selalu ada muncul nuggets-nuggets yang baru. Ada hal-hal yang baru yang muncul. Dan itu bakal terjadi di dalam kehidupan kita. Saya yakin kondisi hibernating ini adalah kondisi saudara seperti kepompong nih. Lagi dikasih makan dari dalam terus. Sampai satu saat akan berubah menjadi kupu-kupu. Jadi kita perlu itu. Kita perlu terus izinkan diri kita. Teredukasi dengan baik. Re-educate yourself. Nah kemudian yang kedua adalah ornament yang kedua di dalam tabut penuh itu adalah buli-buli berisi mana. Buli-buli berisi mana. Ini menunjukkan feeding. Ini menunjukkan makan-makanan yang bergisi, yang baik, yang datangnya dari Tuhan. Tentu ini kembali lagi firman Tuhan. Tetapi kita berbicara adalah makanan ini ada batasnya. Kalau pelajari mana ya. Kamu gak bisa simpan mana itu. Betul ya? Kalau mana disimpan dia langsung membusuk. Jadi you have to finish what you need. Gitu lah ya. You harus menyelesaikan hal tersebut. Nah mana menceritakan kepada kita. Tentang bahwa kita perlu terus ada dalam pewahyuan-pewahyuan yang baru. Freshness itu mana itu tuh pelajaran yang indah dari mana. Kepemimpinan yang seperti itu. Tapi yang menarik yang ketiga adalah tongkat harun. Ya kalau kita berbicara tongkat kan berbicara otoritas. Tapi tongkat harun ini yang ada di dalam tabut perjanjian itu bukan tongkat harun biasa. Dia tongkat harun yang bertunas. Wah itu. Ya orang punya pemahaman banyak. Tapi saya mengambil dalam konsep yang sekarang. Saya pikir tongkat harun yang bertunas itu berbicara tentang apa saudara? Berbicara tentang leadership dan new generation. Selalu itu ada. Kita harus terus berpikir leadership selalu mempersiapkan new generation. Ada yang bertunas. Tunas-tunas yang muncul. Kita harus terus mempersiapkan. Ya tentu sudah boleh mengupas dengan cara yang berbeda. Saya menilainya dalam konteks leadership. Bahwa tongkat yang bertunas itu berbicara tentang new generation. Yang kita perlu terus bersama-sama dengan tongkat yang sama itu. Bertunas baru. Muncul terus. Kita harus terus terlibat dalam pelayanan bersama. Dan kalau saudara masih ingat terakhir. Ya waktu itu kalau tidak salah kami bertiga juga yang berbicara ya. Waktu bulan Maret tahun kemarin kita punya pembahasan adalah intergenerational leadership. Sekarang sudah saatnya kita betul-betul mempersiapkan pemimpin-pemimpin baru secara bersama-sama. Kita kemudian terus memanggil mereka untuk terlibat dalam pelayanan bersama-sama. There should be a platform di mana leaders and the new leaders working together, surfing together, learning together, do something together, and leading together. Kita kemudian mulai bersama-sama mengizinkan hal tersebut terjadi supaya akan bangkit generasi yang baru yang memang keluarnya dari tunas itu. Mereka punya same value, mereka punya same root, mereka punya nilai yang sama, mereka punya pandangan yang betul-betul bertumbuh secara bersama. Mereka punya akselerasi dan kemudian penilaian terhadap kebenaran yang sama, itu kemudian dipersiapkan. Pengertian sama bukan berarti tidak punya perbedaan, tidak. Generasi yang sekarang jelas berbeda dengan generasi yang dulu. Dalam antara tunas dengan tangkainya selalu juga ada perbedaan-perbedaan. Tapi di dalamnya paling tidak kita punya core belief. Kita punya DNA yang sama di dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Di generasi yang berbeda, bisa beda caranya. Tapi paling tidak kita punya belief system yang sama. Kita punya apa itu? Kita punya nilai-nilai kerajaan yang sama. Bahasa kita pakai yang tadi dari Pak Jeffrey adalah kita punya budaya kepemimpinan yang sama. Budaya kepemimpinan kita adalah budaya kerajaan. Kalau kita ganti adalah budaya Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Di mana kita mau implementasikan budaya tersebut. Jadi yang pertama tadi kita sudah membahas adalah kita harus memperhatikan tabut perjanjian. Kita harus izinkan Tuhan terus memimpin kita dengan cara demikian. Yang kedua, ini yang penting sekali. Kalau saudara perhatikan, Joshua beritahu bahwa kamu lihat tabut perjanjian. Tapi kan tabut perjanjian itu nggak jalan sendiri ya. Tabut perjanjian itu diangkat oleh imam-imam. Nah ini dia yang saya pengen sodorkan buat kita bahwa ke depan menyeberangi semuanya ini. Kita sekarang akan memerlukan sekali tim spirit yang kuat. Ya tim spirit ini yang saya pikir penting sekali dalam kepemimpinan kita. Tim spirit ini, bekerja bersama dalam tim. Tetap kuat dalam tim. Seperti yang saya beritahu pada saudara, sekarang ini yang menjadi concern saya paling banyak adalah create community and create culture. Dan cara terbaik untuk create community adalah start with a team. Mulai dengan team. Team kepemimpinan. Team yang mengerjakan. Tactical team. Team demi team. Udah nggak bisa lagi kita cuma berharap pada satu orang yang mengerjakannya. Di era yang sangat luas global ini. Di era yang sangat jangkauannya luas. Kita perlu berpikir tim. Yang memikul tabut perjanjian itu timnya. Dan dia bilang begini. Kalau imam-imam itu meletakkan kakinya di sungai Jordan. Kamu lihat sesuatu pasti terjadi. Laut akan terbelah, sungai Jordan akan terbelah menjadi dua. Dan tadi udah digambarin tuh. Belahannya gede banget. 25 kilometer pak. Jauh itu. Gede banget. Jadi kemudian dia berkata, Baru mereka akan menyebrang. Satu bangsa jutaan orang mau menyebrang ini. Jadi itu besar, itu besar, besar air. Terbuka lebar banget. Mereka kemudian menyebrang. Yang saya mau bilang ini buat saudara. Kemimpinan ke depan akan lebih kuat dalam tim dan budaya tim yang kuat. Di sini sekali lagi. Di dalam budaya tim ini saudara akan mengerti. Semua akan dikerjakan secara bersama-sama. Makanya dicari pemimpin yang lebih rendah hati untuk terbuka. Lebih gampang bekerja bersama. Dapat communicate. Pemahaman-pemahaman dengan cara yang baik. Dan saya kira ini adalah hal yang sangat penting. Berpikir tim. Selalu bersama. Timnya sebaiknya dari semua lapisan yang bisa bekerja sama dengan saudara. Masukkan orang di dalam. Orang-orang yang bisa bekerja sama dengan saudara. Kadang-kadang kita takut orang jadi lebih banyak. Masih ingat ini waktu Yosua masih belum berpengalaman. Waktu Musa merasa dia sendiri dia kecapean kan. Terus Tuhan itu berkata begini. Dia ambil rohnya Musa. Kemudian dia kasih ke 70 orang sekalian. 70 orang ini bernubuat. Seperti Musa. Yosua tuh takut. Yosua lari pada Musa. Yosua bilang gini. Bos-bos. Ini orang disana mulai bernubuat kayak kamu nih. Mereka mulai menyampaikan firman Tuhan kayak kamu. Musa berkata gini. Aduh seandainya mereka semua bisa bernubuat seperti aku. Jadi memang pemikiran tim itu udah harusnya ada. Kita harus berpikir bahwa. Hey. Kalau orang lain bisa mengerjakan. Apa yang saya bisa kerjakan. Makan lebih baik dan yang saya bisa kerjakan. Why don't we gather them to do. Sekalipun. Kita harus kembali lagi. Tidak mudah kan kumpul orang. Kamu harus tes dulu. Kamu harus melihat dulu. Adakah persamaan visi. Persamaan seterusnya. Persamaan nilai. Persamaan culture yang perlu dibangun. Di dalamnya. Nah. Kalau itu sudah terjadi. Kita kemudian paham banget. Bahwa ke depan nanti secara holistik. Itu akan terjadi dengan cara. Yang unik sekali pelayanan. Dari gereja di depan. Saya baru lihat untuk pertama kali pelayanan gereja sangat berpindah dengan sangat cepat di masa pandemi ini. Mereka berpindah dari mimbar kepada pelayanan mersih. Itu luar biasa banget. Dulu gereja sangat konsentrasi kepada mimbar dan seterusnya. Sekarang. Dan rituals. Sekarang itu gak ada lagi. Gereja sekarang tiba-tiba langsung beralih kepada membantu orang miskin. Menolong orang. Karena memang itu yang diperlukan sekarang. Tapi itu menunjukkan bahwa gereja seperti terdesak begitu rupa. Untuk membumikan apa yang diajarkan di mimbar-mimbar mereka. Saya mesti jalan berbagi dengan orang-orang. Dan saya harus katakan bahwa saya senang banget melihat spirit dari garam yang ada di Melbourne. Garam dimana aja. Yang spiritnya itu selalu ingin supaya orang lain dapat melewati masa sukar mereka. Dan mereka bantu-bantuan. Hey, garam mungkin bukan gereja yang kaya kali. Kita bukan komunitas yang banyak uangnya kali. Tapi itu tuh. Kesukaan secara bersama-sama untuk menolong. Saya harus akui bahwa itu adalah hal yang luar biasa. Saya belajar dari kalian, dari garam. Kalian mencintai Tuhan tapi mencintai orang-orang. Kalian tolong orang dengan segala cara untuk bisa masuk ke situ. Nah, ini yang saya mau katakan. Bahwa secara tim itu ada tiga hal yang kita perlu pikirkan. Yang pertama adalah ini nih. Kesehatian itu penting. Selalu ya. Kesehatian itu penting. Kita tidak perlu bahas. Sudah banyak orang yang membahas hal tersebut. Tapi ini yang juga penting. Your participation is part of an empowerment. Jadi, partisipasimu itu adalah bagian dari empowering. Yaitu ya, empowering. Kita mesti sadar bahwa kita sering sekali bertempur hanya dengan kekuatan segelintir orang. Tapi participation dari tim, kelompok. Berarti apa aja. Ketika semua orang berpikir berpartisipasi untuk mengerjakan bersama-sama. Kita seek to release the will of God, the gift, the talent that God has given us. Kita mau release itu untuk bisa menyentuh orang lain. Untuk kemudian mencapai apa yang Tuhan katakan. Kita terus melakukan partnership-partnership dengan siapa aja. Karena saya percaya ke depan gereja akan lebih mudah berpartner untuk mengerjakan semuanya. Kita tahu kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Jadi, participation itu penting sekali. Participation means empowerment. Sudara diberdayakan untuk mengeluarkan apa yang ada pada sudara. Sudara juga menolong mengisi kekosongan dari orang-orang lain. Yang kedua adalah, involvement itu adalah bentuk pengorbanan. Setiap kali kita involve, kita akan selalu melakukan pengorbanan-pengorbanan. Kita perlu be ready to sacrifice. Kenapa? Karena ini adalah jalan baru. Ini adalah jalan baru. Dan saya kira kalau soal pengorbanan, kalian sudah belajar banyak bahwa Yesus tidak datang hanya mengajar memberi. Dia mengajar pengorbanan. Jauh lebih banyak daripada dia mengajar memberi. As you know, Yesus mengajar kita berkorban. Jauh lebih banyak bahkan dia berkorban untuk kita. Untuk melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, dalam konsep ini, disinilah kita kemudian sadar bahwa kita harus berpikir seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, yang pertama adalah kita harus memperhatikan Tuhan bergerak lewat tabut perjanjiannya, lewat firmannya, dan seterusnya. Yang kedua, kita melihat ada teamwork yang kuat. Now, my last point, dan saya selesai dengan ini. Yang ketiga, ini saya anggap sebagai hal yang simple. Tapi yang ketiga ini adalah hal yang luar biasa. Selalu mempersiapkan diri, selalu mempersiapkan diri untuk, ini dia ini, kejutan-kejutan yang baru, yang Tuhan bawa buat kita di depan. Mempersiapkan diri. Jadi, kita sudah mau menyebrang, tetap mempersiapkan diri. Orang kalau tanya buat saya, kata apa yang kamu paling suka? Saya suka kata siap, bersiap, dipersiapkan, mempersiapkan. Saya suka kata itu. Itu kata yang saya suka banget. Sebab kata itu bukan cuma menunjukkan bahwa kita ready. Tapi kita terbuka untuk semua proses untuk dipersiapkan. Nah, proses persiapan itu banyak banget yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Saya sadar bahwa fakta kita masih bisa hidup lewatin pandemi ini, Tuhan masih mempersiapkan kita untuk sesuatu di depan kita. Saya sadar bahwa saya masih dipersiapkan oleh Tuhan. Saya masih mau mempersiapkan diri saya. Bangsa Israel begitu sudah nyebrang, Yosua masih buat perkara-perkara persiapan, men. Dia masih sunat mereka, kembalikan mereka kepada covenant mereka, hal-hal yang esensial di dalam kehidupan. Dia sunat mereka. Terus kemudian kata itu kan yang dia bilang, kuduskanlah dirimu. Karena besok Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Tolong ya, kalau kita bilang kudus itu, jangan diartikan dogmatis. Jadi, ini kita gereja pantai kostel dan gereja karismatis kadangkala mengartikan kekudusan itu begini. Pokoknya jangan buat salah sedikitpun. Itu kan bahasanya kita. Nggak boleh buat salah sedikitpun, jalan mesti jinjit-jinjit. Itu nggak arti kekudusan itu tahu apa saudara? Tahu arti kekudusan? Arti kekudusan itu punya arti gini tuh. Dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. I repeat it again. Jadi kata kekudusan itu, entah itu artinya dari kata kadash, kadosh, atau juga dari kata hagi asmos di bahasa perjanjian baru Yunani, kata kudus itu punya pengertian begini. Dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Itu artinya kudus. Kalau kita kudus, dogmatis banget, agamawi banget. Pokoknya nggak boleh buat salah sedikit. Nggak boleh, nggak boleh salah ngomong. Nggak boleh salah bicara. Jangan kasih salah. Pokoknya nggak boleh salah sedikit. Wah ya. Oke boleh lah. Tapi sebenarnya artinya nggak begitu. Artinya adalah, saudara dikhususkan, dipisahkan. Kata dipisahkan ini kan punya arti preparation. You are prepared. Dipisahkan dan dikhususkan bagi Tuhan. Kata kuncinya kita menghuduskan diri itu, kata kuncinya bukan itu. Sebab kata kuncinya adalah future. Karena besok, Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Artinya, dipersiapkan dan dikhususkan bagi Tuhan ini adalah part of preparation for what God will bring to you. Itu dia. Dan ini berlaku terus-menerus. Seperti tadi yang Pastor Jafri katakan, kata kekudusan itu adalah seperti kesehatan diri kita. Itu nggak terjadi. Gue udah kudus ya ya. Posisi dalam Tuhan kita udah kudus. Tapi sekarang pengertian kekudusan di sini adalah, you are ini, your readiness to follow through. Your readiness ini perlu banget. Perlu banget to cross over. Your readiness ini penting banget. Are you ready? Ya. Saya selalu berpikir, berapa banyak orang yang dipersiapkan untuk melewati semuanya ini. Berapa banyak orang yang kemudian mendengar message, persiapkanlah dirimu. Karena besok Tuhan akan buat sesuatu yang dasyat. Besok gimana lagi? Persiapkanlah dirimu. Karena besok Tuhan akan mengerjakan perkara yang dasyat. Artinya ini terus menjadi sebuah dorongan. Terus menjadi suatu quest dalam kita. We need to prepare ourselves. Saya sampai hari ini, seperti saya bilang, kalau ada kata yang saya suka, siap. Saya suka kata itu. Siap, bersiap, dipersiapkan, mempersiapkan. Itu adalah hal yang penting. Leadership yang mempersiapkan umat Tuhan. Sebelum Yesus datang, Yohanes harus datang dulu. Dan tentang Yohanes diberitakan, kata itu. Dia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Terus dibilang di Lukas 1, kalau sudah baca ayat 17, 18, 19. Dengan demikian, kita mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Leadership yang tidak mempersiapkan, it's failing to do what God wants them to do. Karena leadership is to prepare a people. mempersiapkan suatu umat. Itu yang layak bagi Tuhan. Mempersiapkan satu umat untuk melakukannya. Saya berulang kali katakan, saya bersalah kalau saya tidak mempersiapkan umat Tuhan melewati ini. Crossover ini semuanya. Kita perlu dipersiapkan untuk hal tersebut. Dan saya berharap dengan memberikan gambaran ini buat kita sekalian, saudara dapat menemukan model kepemimpinan yang Tuhan kehendaki di seberang. Saya akan ulangi lagi. Model kepemimpinan yang saya sebut bermental kerajaan. Itu model kepemimpinannya yang Tuhan akan siapkan. Mereka adalah orang-orang yang totally surrender kepada pemerintahan Tuhan. Makanya mereka akan ikuti pergerakan dari tabut perjanjian. Mereka akan terus ikuti. Oke, kita bisa lihat tren dunia. Bolehlah, lihat tren dunia. Tapi kita harus lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Apa yang Tuhan sedang bawa. Kita perlu ikuti terus. Kita harus menjadi orang-orang yang mempersiapkan generasi untuk ikut bersama dengan mereka. Tapi kita juga tetap mempersiapkan diri kita. Supaya kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini. Kehendaknya terlah sana di muka bumi ini. Kita akan lewati semuanya. dengan cara yang Tuhan inginkan. Persiapkan diri kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Thank you. Saya kembalikan kepada host. Thank you. Terima kasih. 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 Terima kasih.